Alasan Nisya Ahmad gugat cerai suami, Andika Rosadi terungkap. Adik Rafi Ahmad itu telah melayangkan gugatan cerai sejak bulan Mei tahun 2024 ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Alasan Nisya Ahmad menggugat cerai Andika Rosadi pun terungkap. Bercekjokan menjadi alasan Nisya Ahmad menggugat cerai sang suami. Hanya perselisihan biasa, ya namanya kita cekcok-cekcok biasa makanya hal-hal yang wajar aja. Ungkap kuasa hukum Andika Rosadi, Nata Sasmita di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Terkait penyebab percekcokan sendiri tidak dijelaskan secara gamblang. Kalau masalah percekcokan karena mereka masih usia belia dari pola hidup dari ada aja dari dulu. Namun dia juga menampik adanya isu orang ketiga serta KDRT dalam rumah tangga kakak Syahnas itu. Sementara ini perselisihan ini hal biasa-biasa aja. Belum terungkap apakah betul pihak ketiga atau yang lain-lain tegas nata. KDRT belum bisa disikapi, untuk saat ini belum ada pembuktiannya, imbuhnya. Sementara itu, sidang perceraian keduanya digelar hari ini dengan agenda pembuktian. Namun berdasarkan pantauan, baik Nisya Ahmad maupun Andika Rosadi tidak terlihat hadir. Dalam gugatannya, Nisya Ahmad hanya meminta putusan cerai tanpa mengajukan akkasul anak dan harta gunung ini. Ia hanya minta putus cerai, tutup mata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!